Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Apa kabar bapak ibu saudara pagi hari ini Kita percaya kita dalam penyertaan dan dalam penindungan naungan yang maha tinggi Haleluya Kami mengundang bapak ibu saudara saudari yang baru pertama kali Untuk mengikuti program ini agar bapak ibu saudara boleh terus Mengikuti program ini setiap pagi Bapak ibu saudara boleh subscribe channel ini Karena kita akan menyiarkan program morning blessing di setiap pagi pukul 5 pagi Kita mau berdoa bersama-sama Mari tundukkan kepala kita mau bersatu dalam doa Bapak kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Besar kasih setiamu atas hidup kami ya Tuhan Besar kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan Pagi hari ini kami mau bersyukur Tuhan atas kemurahanmu Atas segala kebaikanmu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus Kau yang mengurapi kami ya Bapak Kau yang menyertai kami Tuhan Kami serahkan pagi hari dalam tanganmu Tuhan Dalam nama Yesus kami fokuskan hati pikiran kami hanya untuk engkau Tuhan Dalam nama Yesus segala gangguan apapun kami tolak semuanya Tuhan Hati pikiran kami kau yang menguasainya Bapak Hati kami rindu pagi hari ini Memuji menyembah Tuhan Di dalam nama Yesus Yang siap sama-sama katakan Amin Terima kasih atas kemurahanmu Tuhan Terima kasih atas kemurahanmu Tuhan Jangan kasih atas kemurahanmu Tuhan Jiwaku mencari Menantikamu Hidupku penuh kebaikanmu Engkau adalah bagianku Ku berharap padamu Jiwaku mencarimu Menantikanmu Hidupku penuh kebaikanmu Kasih setia Tuhan tak berkesudahan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru setiap pagi Baru setiap hari Besar kesetiaanmu Kasih setia Tuhan tak berkesudahan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru setiap pagi Baru setiap hari Besar kesetiaanmu Engkau adalah bagianku Ku berharap padamu Jiwaku mencarimu Menantikanmu Menantikanmu Hidupku penuh kebaikanmu Menantikanmu Menantikanmu Kasih setia Tuhan Kasih setia Tuhan tak berkesudahan Tak habis-habisnya rahmatnya Menantikanmu Selalu baru setiap pagi Baru setiap hari Baru setiap hari Baru setiap hari Baru setiap hari Besar kesetiaanmu Besar kesetiaanmu Baru setiap hari 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 besar sesetiaanmu besar kesetiaanmu besar kesetiaanmu besar kesetiaanmu besar kesetiaanmu Tuhan kau mengasihi kami engkau mengasihi kami Tuhan Rasakan Bapak Ibu Saudara Tuhan sangat mengasihimu kasih setianya tak berakhir tak berakhir besar kasihmu besar setiamu Tuhan terima kasih Yesus terima kasih engkau mengasihi engkau mengasihi ku dengan segenap hatimu Tuhan haleluya haleluya selalu baru setiap pagi baru setiap hari besar kesetiaanmu besar kesetiaanmu besar kesetiaanmu terima kasih terima kasih terima kasih dengan iman dengan kepercayaan dengan sungguh-sungguh yang percaya apa yang kita Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita mari bersama-sama kita dan bermalam dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindungan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allah ku yang ku percayai sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dari penyakit sampar yang busuk dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu tetapi itu tidak akan menimpamu engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang mahat tinggi ini telah kau buat tempat pertaduhanmu malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan menekat kepada kemahmu sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu singa dan ular tedung akan kau langkahi engkau akan menginjak anak singa dan ular naga sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab aku akan menyertai dia dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur akanku kenyangkan dia dan akanku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku shalom selamat pagi puji Tuhan kita kembali dalam program Morning Blessing di hari Sabtu ini saya percaya semua bangun dalam keadaan yang luar biasa katakan amin katakan yes nah mari kita buka sama-sama Alkitab kita kita akan belajar firman Tuhan di pagi hari ini di cuaca yang indah suasana yang damai yang luar biasa dan penuh hati yang sama rindu akan Tuhan kita buka dalam kita ratapan pasal 3 ayat ke 21 dan sampai 23 firman Tuhan berkata tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu kalau kita perhatikan firman Tuhan di pagi hari ini ada kata-kata awal yang ku perhatikan dan yang ku berharap saudara mari kita perhatikan kalau kita mau percaya bahwa setiap hari setiap yang kita hidupi setiap hari ini sesungguhnya tidak pernah habis kasihnya Tuhan atas kita katakan amin bahkan Tuhan berkata dengan tegas selalu baru tiap pagi selalu baru tiap pagi nah saudara kalau kita perhatikan ada kata-kata tak pernah habis rahmatnya nah apa sih makna kata rahmat ini yang pertama dikatakan rahmat yang pertama adalah kemurangan Tuhan saudara anda mau percaya anda setiap pagi itu mendapatkan berkat yang tidak terkira berkat termahal yaitu apa saudara nafas karena nafas ini tidak bisa direkayasa oleh manusia sepandai apapun ilmu kesehatan tidak bisa menciptakan nafas sekalipun ada inkubator sekalipun tidak bisa membuat nafas itu langgeng adanya tidak bisa membuat mengadakan nafas itu saudara jadi betul lah kata firman Tuhan kalau setiap pagi kita memperoleh berkat yang besar sesuatu yang baru yaitu nafas yang baru dan nafas itu mahal harganya saudara dan kita tidak sanggup membeli nafas itu kalau anda lihat orang yang masuk rumah sakit pakai alat oksigen itu bayar bahkan terlalu mahal kalau bila memakai inkubator alat bantu nafas di rumah sakit masuk ruang ICU cukup mahal jadi kalau saudara meskipun punya masalah bukan berarti Tuhan lawas berkatnya pasti ada yang baru yang anda anda gak paham katakan yes mari kita suka cerita mari kita sama-sama senyum katakan Tuhan aku sadar bahwa setiap hari berkatku baru katakan amin amin yes saya melihat wajah-wajah yang penuh senyum yang luar biasa amin yang pertama kemurahan Tuhan bahwa setiap hari itu ada kemurahan Tuhan ya nah kalau anda sadar rahmat dan berat ada kemurahan kedua adalah keikut sertaan Allah dalam setiap segi kehidupan kita keikut sertaan Allah Allah selalu ambil Allah selalu ada di tengah-tengah kita bahkan Allah memastikan tidak ada satupun yang jahat boleh ada di tempat kita Allah memastikan setiap rambut pun tidak akan terijinkan terjatuh tanpa seizinnya katakan amin Allah hitung semua rambut-rambut kita ini sebuah perumpaman ilustrasi yang luar biasa bahwa Allah sampai segitu sayangnya sama saya dan saudara sama-sama ketik di chat anda katakan Tuhan saya percaya sangat sayang sama saya amin katakan yes ya Tuhan sangat sayang sama kita yang ketiga bahwa pertolongan yang Allah berikan kepada kita supaya kita dapat melewati setiap persoalan kehidupan kita Allah selalu mensediakan jawaban setiap pagi atau setiap persoalan yang akan kita hadapi di hari setiap hari setiap hari untuk itu adalah baik kita punya dasar percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita kembali kepada konteks ayat dan firman Tuhan dan rata pasal tiga katakan apa selalu baru tiap pagi dan katakan besar kesetiaanmu amin wow sama-sama katakan saya sungguh percaya besar setiamu atas kami amin amin wow sangat besar ya ya untuk kita perhatikan bagaimana cara Allah menolong kita dan kita berharapan kita percaya bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya tak habis-habisnya tidak pernah habis selalu baru setiap pagi Allah selalu meng-upgrade setiap pagi ada berkat untuk kita dan semua katakan masalah pun berkat masalah itu berkat dan dibalik masalah itu ada musisat yang besar ujung-ujungnya berkat juga kan amin nah waktu kita sadar akan akan hal ini tanpa anda sadar anda perhatikan anda akan hidup dalam sukacita anda akan hidup dalam namanya sukacita dan waktu anda sukacita anda akan selalu merasa bersyukur apapun Allah cukupkan sehingga mau virus apapun boleh masuk dalam tubuh kita tapi imun kita akan membunuh itu virus dan penyakit karena hati gembira adalah obat yang manjur kata amin wow ya mari yang sadar kata amin mari para pemirsa yang menyaksikan program morning blessing di pagi hari ini saya menyaksikan ada yang sakit bagian tangan sininya percaya nanti di akhir saya berdoa sembuh ada yang kena tiroid tiroid pegang nanti sembuh ada yang sakit bagian sininya nanti Tuhan juga sembuhkan ada yang bangun dalam keadaan seperti rasa gak tenang nanti Tuhan akan berikan damai asal kau percaya anda sedang mencari wajah Tuhan merasa Tuhan aku sudah berdoa aku sudah berdoa tapi seperti tidak menemukan apa-apa hari Tuhan jawab bagimu you believe you trust amin ada yang kehilangan rasa saya merasa ada yang kehilangan rasa nanti yang kehilangan rasa dan bau Tuhan sembuhkan nanti kata namen jadi saudara karena itulah kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mendesain ada berkat setiap hari setiap pagi kata namen nah bagaimana caranya kita memperoleh itu setiap pagi yang pertama nantikan Tuhan ya sama-sama katakan nantikan Tuhan kalau kita buka dalam kitab Yesaya 40 E 31 firman Tuhan kita buka sama-sama Yesaya Yesaya 40 ayat yang 31 tetapi orang-orang yang menantikan orang-orang yang menantikan menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu mereka berjalan dan tidak menjadi lelah wow jadi cara pertama kalau anda mau mendapatkan rahmat yang baru berkat yang baru setiap pagi adalah menantikan Tuhan orang yang menantikan Tuhan dengan taat dan takun akan mendapat kekuatan baru untuk apa melewati setiap persoalan kehidupanmu untuk menjawab tantangan apapun yang sedang terjadi masalah boleh besar tapi Tuhan saya lebih besar katakan amin saya mematakan masalah boleh besar penyakit boleh mengintimidasi tapi Tuhan membebaskan Tuhan penolong saya katakan amin yang percaya tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus katakan yes yang kedua kita buka di dalam Hosea pasal ke-6 ayat ke-3 marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan ia pasti muncul seperti fajar ia akan datang kepada kita seperti hujan seperti hujan pada akhir musim yang akan mengairi bumi jadi kedua mengenallah kenallah Tuhan dengan benar melalui program Moring Blessing program ini Tuhan Yesus desain untuk kita semakin semakin kenal Tuhan menemani saudara para pemirsa jaman padahal suciat sebelum anda beraktifitas dengan program ini anda dengar firman Tuhan anda pegang anda lakukan pagi hari ini setiap hari Tuhan tuntun setiap firman anda dengar setiap pagi untuk mengenal Tuhan secara benar kata Namin sama-sama mengatakan ku tidak takut sebab engkau besertaku gantongkat dan gandamu Tuhan selalu menopang menguatkan saya kata Namin makanya setiap pagi di Moring Blessing ada Masmur 91 bukan sekedar ilustrasi bukan sekedar untuk anda dengarkan tapi anda belajar perkatakan dan anda harus hafalkan bukan anda sedang berteori menghafal tapi minimal menjadi remah karena apa yang masuk itu akan merema keluar dalam kehidupanmu kata Namin katakan yes jadi suara awal tahun ini 2021 masih di bulan Januari ini saya mengajak Jemaat Padahal Jod para pemirsa setiap Moring Blessing dan seluruh yang menyaksikannya firman yang sedara ini anda boleh tangkap anda boleh dengarkan dan anda boleh renungkan bahwa setiap pagi ada berkat yang tidak bisa dibayar oleh siapapun dan boleh didikmati secara gratis oleh kita itu nafas kehidupan amin dan anda lihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa setiap pagi mari yang percaya katakan amin berikan tepur tangan buat Tuhan Yesus katakan Tuhan kita dasyat setelah anda katakan dasyat anda ketik katakan Tuhan Yesus ketik nama Tuhan Yesus dasyat luar biasa katakan amin mari angkat tanganmu saya akan berdoa bagi saudara Bapak berdoa kami memperkatakan dan iman kami mendekarasikan bahwa setiap pagi setiap hari kami mendapatkan berkat yang baru kami kami katakan kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah bahkan Tuhan tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi kami beroleh di dalam nama Yesus kami tidak lagi kuatir dan takut Tuhan kami mau setia kepadamu Tuhan Bapak terima kasih di pagi hari ini Bapak kami mau belajar taat kami mau belajar setia kepadamu Tuhan apapun yang terjadi Tuhan kami tidak takut kami tidak goyah Tuhan dan mari yang sakit akat tanganmu dan mulai dengan iman mulai dengan iman jangan sekedar instruksi saya tapi dengan imanmu karena kata firman Tuhan imanmu yang menyembuhkan bangkitkan imanmu percaya jangan bimbang dan ragu karena bimbang dan ragu tidak mendapat apa-apa sudah bangkit imanmu saya sentuh layar monitor anda seperti iman kepada wanita menjamah jubah Tuhan Yesus mulai sentuh rasakan kuasa Tuhan rasakan kuasa Tuhan mengalir terima 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 dalam nama Yesus terima dalam nama Yesus terima supernatal Tuhan double porsi kuasa Tuhan yang besar mengalir semu semu penyakitmu semu pulih dalam nama Yesus semu pulih dalam nama Yesus dalam nama Yesus terima dalam nama Yesus terima kesembuhan diperoleh damai secara suka cinta berlimpah-limpah dalam nama Yesus dalam nama Yesus terima kasih Tuhan yang kau sudah menyembuhkan memberkati memulihkan setiap yang menyaksikan program money blessing makanya menyentuh layar monitor ada jamahan ada urapan ada kuasa sedang bekerja bahkan saya melihat mata kamu ada yang suka rasa gatal sembuh sekarang sembuh dalam nama Yesus sembuh yang suka kesembuhan tangannya sembuh sekarang dalam nama Yesus dalam nama Yesus yang kehilangan pengharapan saat ini Tuhan berikan kau pengharapan yang baru dengan kau percaya dalam nama Yesus dalam nama Yesus haleluya haleluya yang disembuhkan diberkati sama-sama katakan amin shalom selamat pagi selamat aktivitas jangan lupa di hari minggu kita ada ibadah online service Pada Jod bersama dengan saya nanti jam 9 pagi ajak keluarga anda ajak seluruh rekan-rekan anda untuk menikmati berkat firman Tuhan kesembuhan dan musisat dinyatakan dalam nama Yesus haleluya amin shalom God bless you all selamat pagi pekan selamat berlibur Juhan Yesus memberkati shalom